Seorang yang diduga anggota TNI menantang badan eksekutif mahasiswa Universitas Indonesia atau BEMUI melakukan kuliah kerja nyata KKN di daerah konflik di Papua. Jika tantangan itu diterima, prajurit itu bersedia menyerahkan gajinya seumur hidup kepada mahasiswa tersebut. Tantangan anggota TNI itu kemudian menjadi viral, bahkan menjadi trending topic di platform Twitter. Sebelumnya, melalui Instagram resmi at BEMUI underscore official, BEMUI mengkritik pelanggaran HAM. Postingan itu diberi judul TNI Aniaya Sipil, Hentikan Pelanggaran HAM di Papua yang diunggah pada Selasa 26 Maret 2024. Dalam postingan itu, BEMUI merujuk video yang beredar beberapa waktu lalu saat TNI diduga melakukan penganiayaan terhadap warga Papua. Mereka juga menunjukkan fakta-fakta kekerasan di Papua dan menyebut sumber referensinya. Mereka pun mengklaim kasus tersebut bukan pertama kali terjadi. Kekerasan yang dilakukan aparat kerap terjadi di wilayah tersebut dan terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Menurut BEMUI adalah suatu bentuk pelanggaran HAM. Kasus tersebut bukan satu-satunya. Data menunjukkan tingginya tingkat pelanggaran HAM mencakup kekerasan aparat terhadap sipil di Papua beberapa tahun terakhir. Kondisi ini jelas-jelas telah melanggar kewajiban negara dalam menegakkan HAM yang termaktub dalam konstitusi dan undang-undang tulis BEMUI dalam keterangan postingan. Unggahan BEMUI ini rupanya membuat personel TNI dan Polri yang bertugas melawan pasukan KKB kesal. Melalui media sosial TikTok, seorang prajurit TNI mengatakan jika berani, BEMUI ditunggu KKN di distrik Okbab, Papua. Pemilik akun tersebut kemudian menyinggung pelanggaran HAM yang diduga dilakukan TNI tidaklah benar. Pemilik akun yang diduga kuat milik anggota TNI itu berjanji jika BEMUI bersedia KKN di Papua, gajinya seumur hidup akan disumbangkan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.